Bab 1195 Bab 1195 Saat ini, Baza memiliki sepasang tanduk sepanjang 1 meter di kepalanya, seluruh kepalanya juga sudah berubah menjadi seperti iblis. Dia benar-benar sudah kehilangan penampilan manusianya. Tubuh yang membesar membuat beberapa potong pakaian terakhir yang menutupi tubuh Baza robek, memperlihatkan tubuh kuat berwarna hitam. Salah satu kaki Baza bahkan melengkung ke atas, dengan pola hitam misterius yang muncul di sekujur tubuhnya. Sayap besar di punggung Baza terbentang, terbakar dengan api energi spiritual yang berkobar, dipenuhi dengan rune yang bergulir. Aura iblis yang mengerikan mulai memenuhi penghalang. Awan hitam tebal yang besar mulai bergerak, lalu berkumpul di bagian atas penghalang. Seluruh penghalang dipenuhi dengan aura kegelapan yang menakutkan. Tekanan energi spiritual yang kuat seakan merobek ruang di dalam penghalang, menyebabkan seluruh penghalang mulai berubah bentuk. Orang-orang yang ada di bawah menatap kedua orang di dalam penghalang dengan ekspresi khawatir. Kekuatan Baza sudah melampaui perkiraan mereka. Surya bisa dibilang sudah bertemu lawan yang sepadan. Kalau mereka bertarung dengan Baza, mereka juga mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang di hadapan Baza. Bahkan Rosa dan Gesang juga menganggap bahwa Baza adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi oleh Surya. Jadi, mereka merasa sangat khawatir. Pada saat ini, awan hitam di dalam penghalang tiba-tiba membentuk wajah iblis yang besar. Wajah itu memiliki diameter sekitar puluhan meter dengan tanduk mengerikan, mata dan hidung yang menyemburkan api. Mulut besar itu terbuka dan tertutup, mengeluarkan suara-suara yang tidak enak didengar. Bersamaan dengan saat iblis itu bergumam, bola energi hitam mulai berkumpul di tengah penghalang. Suasana yang menakutkan menyelimuti seluruh penghalang. Saat ini, Baza mengeluarkan tawa gilanya, membuat tubuh besarnya gemetar karena tawa tersebut. Makhluk rendahan, terimalah penghakiman ini. Ini adalah kehormatan yang diberikan oleh penguasa kegelapan padamu. Raung Baza Ekspresi Surya tampak muram. Dia berkata dengan nada dingin, sialan, ternyata ada banyak orang yang percaya pada omong kosong ini. Tapi, kalau kamu memiliki kata-kata terakhir, katakan saja secepatnya. Lancang Kamu harus bersikap rendah hati di hadapan penguasa kegelapan yang agung. Raung Baza Surya mencibir, lalu berkata, kamu benar-benar cari mati. Sepertinya ini sudah batasanmu, kan? Apa maksudmu? Baza merasa agak terkejut. Ekspresi tenang di wajah Surya membuatnya sulit untuk memahami apa yang Surya maksud. Surya mendengus dingin, kalau bukan karena aku mau melihat kekuatan penguasa kegelapan omong kosong yang kamu sebutkan itu, apa menurutmu kamu bisa bertahan sampai sekarang? Sombong sekali, kekuatan penguasa kegelapan enggak bisa dibayangkan oleh makhluk rendahan sepertimu. Raung Baza Surya hanya tersenyum, lalu berkata perlahan, Kebetulan, aku mempelajari seni bela diri baru. Mari kita lihat apakah kekuatan kidung kegelapan milikmu atau bela diri abadi senior kami yang lebih hebat. Trisula di tangan Surya bergetar. Tiba-tiba, api energi spiritual memancar ke langit, lalu rune yang tak terhitung jumlahnya mulai bergulir di Trisula itu. Tekanan kekuatan yang menakutkan mulai muncul, membuat Trisula itu bergetar dengan cepat. Sensasi bahaya yang besar langsung menyerang pikiran Baza. Baza yang terkejut pun segera meluncurkan penghakiman Raja Iblis. Bola cahaya hitam menyusut dengan cepat, seketika menjadi bola cahaya hitam sebesar telur puyuh yang sangat pekat. Seluruh penghalang terperangkap dalam kegelapan mutlak rosa dan orang lain yang ada di bawah kehilangan pandangan mereka. Mereka pun tiba-tiba menjadi sangat serius. Sementara itu, Rania tak hentinya berdoa. Pada detik berikutnya, bola cahaya hitam yang terkonsentrasi tiba-tiba terbuka, membentuk lubang hitam sebesar beberapa meter. Ujung lain lubang hitam itu sepertinya terhubung ke dunia yang tak dikenal. Pada saat ini, kidung kegelapan sepertinya juga sudah mencapai tahapan terakhirnya. Suaranya menjadi sangat keras. Di dalam lubang hitam, ada bisikan iblis yang bergema. Daya tarik yang besar menarik tubuh Surya menuju lubang hitam. Surya seakan melihat ada ribuan iblis yang menakutkan di sisi lain lubang hitam. Mereka sudah menunggu, siap untuk memakan dagingnya dan juga menghisap jiwanya. Pada saat ini, Surya berteriak keras, tiga jurus bela diri abadi, teknik upaya puncak. Bab 1196 Bayangan Raja di belakang Surya bergetar beberapa saat. Kekuatan naga, kekuatan petir dan energi spiritual di dalam tubuhnya, semuanya melekat pada trisula perunggu. Api dan rune pada trisula semuanya terkondensasi ke dalam trisula. Trisula itu bergetar dengan cepat, lalu ruang di sekitarnya mulai pecah, menimbulkan retakan halus. Aura yang menakutkan menyapu dirinya, menekan hati baza hingga membuatnya gemetar tanpa sadar. Kekuatan mengerikan seperti ini membuat gaya tarik yang diciptakan oleh lubang hitam tidak lagi memengaruhi tubuh Surya. Surya berdiri tegak di dalam penghalang sambil memutarkan trisula di tangannya, sebelum melepaskannya ke arah baza. Trisula dengan berat sekitar ratusan ribu kilogram itu terbang dengan kekuatan naga, kekuatan petir dan energi spiritual yang ditambahkan oleh Surya. Saat trisula terbang, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu. Aliran energi spiritual yang bergejolak, udara dan juga tekanan energi spiritual yang tak terlihat, semuanya dimusnahkan di bawah trisula yang terbang. Aura kehancuran menyerang hati baza. Melihat trisula yang berputar, baza mengeluarkan raungan ketakutan. Trisula itu berputar, langsung menghancurkan lubang hitam, lalu terbang menuju baza dengan kekuatan yang menakutkan. Perasaan putus asa merayap dalam jiwa baza. Teknik upaya puncak. Kemanapun trisula itu lewat, semuanya akan lenyap. Bahkan gerbang menuju dunia iblis yang dibentuk oleh penghakiman Raja Iblis juga sudah dihancurkan. Baza telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, meski baza sudah mengorbankan jiwanya, Surya juga bisa menghancurkan penghakiman Raja Iblis dengan mudah. Baza benar-benar tidak tahu cara apa lagi yang bisa dia gunakan untuk melawan teknik upaya puncak yang mengerikan ini. Pak, ampuni aku. Aku bersedia menyerah. Dalam ketakutan yang tak ada habisnya, baza berlutut, memilih untuk menyerah. Namun, Surya hanya mendengus dingin, lalu berkata, Nggak perlu. Dengan dentuman keras, trisula itu melewati tubuh baza. Tubuh besar baza yang sudah berubah menjadi iblis langsung hancur berkeping-keping. Trisula itu mengeluarkan gemuruh, melepaskan semua kekuatannya. Gelombang kejut yang kuat langsung menghancurkan penghalang, membentuk aliran energi spiritual yang berkecamuk di langit. Suara dentuman besar bergema di langit malam kota Juwana. Dua sosok tampak terlihat terbang melintasi langit. Surya menatap mereka, mendengus dingin, lalu mengambil kembali trisulanya. Kemudian, dia mengambil cakar bintang hitam, lalu melemparkannya ke dalam ruang penyimpanan. Beberapa puluh detik kemudian, dua sosok muncul di kedua sisi Surya. Salah satunya mengenakan jubah merah, tangannya terikat dengan belenggu perak. Satunya lagi berpostur tinggi, berpakaian jas dan berambut panjang terurai. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Keduanya berdiri di samping Surya. Masing-masing berjarak 100 meter, saling memerhatikan. Salah satunya adalah Konstantin, ketua jubah merah yang diusir dari organisasi Cahaya Dewa. Satunya lagi adalah utusan ketujuh. Dari ajaran Dewa Darah, Andre. Pada saat ini, empat kultifator tingkat suci, yaitu Rosa, Gesang, Ahmad dan Rino juga terbang, lalu berdiri di belakang Surya. Mereka memperhatikan kedua pria itu dengan saksama. Surya tersenyum simpul, lalu bertanya, kalian berdua ada urusan apa kemari? Pas Surya, aku merasakan pertarungan yang besar, jadi aku datang hanya untuk melihatnya, jawab Konstantin. Surya bergumam sebagai jawaban. Kemudian, dia menatap Andre dan bertanya, bagaimana denganmu? Andre mengangkat bahu sambil tersenyum, lalu menjawab, sama, sepertinya kamu sudah menyingkirkan satu lawan. Selamat, ya, nggak perlu. Surya melanjutkan dengan tenang, kalau nggak ada urusan lain, kalian bisa pergi. Ingat, aku nggak keberatan kalian tinggal di Juwana, tapi bersikaplah yang baik. Kalau nggak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Andre tersenyum lembut sembari berkata, sejujurnya, ancamanmu masih sangat menakutkan. Kalau begitu, aku akan melepaskannya dulu hari ini. Bab 1197, Dasar sesat, kamu akan diadili oleh Dewa Cahaya, kata Konstantin sambil menatap Andre dengan dingin. Surya mendengus dingin, lalu bertanya, apa kalian lupa aturanku? Konstantin dan Andre masing-masing mendengus dingin, lalu berbalik untuk terbang pergi. Surya mendengus, lalu mendarat di Pulau Aura. Rosa dan yang lainnya segera mengikuti Surya. Surya memandang Rosa, lalu berujar dengan dingin, beritahu organisasi Tongin, dalam waktu 10 hari, aku akan datang untuk membunuh semua orang yang ada di balik upaya pembunuhanku. Kamu akhirnya menyadarinya, tanya Rosa sambil tersenyum. Surya menjawab, kesabaranku ada batasnya. Apakah mereka pikir aku nggak tahu siapa yang merencanakan upaya pembunuhan berturut-turut padaku? Kalau begitu, kenapa harus 10 hari lagi? Kalau kita membunuh mereka semua sekarang, bukankah mereka pasti nggak akan siap? Tanya Rosa sambil terus tersenyum. Surya berkata perlahan, aku ingin mengalahkan mereka secara terbuka, membunuh mereka yang berani menantangku dengan cara yang jujur, bukan seperti mereka yang bagaikan tikus, selalu bersembunyi dalam kegelapan. Baguslah, aku akan memberi tahu mereka, kata Rosa sembari mengangguk. Surya mengangguk, sebelum langsung kembali ke kamarnya. Gesang dan yang lainnya melihat punggung Surya sambil membungkuk dalam-dalam, mengungkapkan penghormatan tertinggi mereka. Kekuatan Surya seperti tidak ada batasannya sama sekali. Bahkan orang terdekat Surya seperti mereka pun tidak dapat memahami berapa banyak trik yang dimilikinya. Mereka hanya bisa menunjukkan rasa hormat, sebagai tanda penghormatan tertinggi. Di sisi lain, di ruang konferensi gedung organisasi Tongin Kota Sandia, pria tua, pria trendy dan pria kuat sedang duduk bersama lagi. Pria tua itu menatap keduanya, lalu berkata perlahan, Baza sudah gagal. Surya juga sudah menyatakan pertempuran terhadap kita. Ini hanya masalah waktu saja, kata pria kuat itu. Pria tua itu berkata, Sepertinya sekarang kita menghadapi tantangan yang besar. Menurut kalian berdua, apa yang harus kita lakukan? Aku abstain dalam memilih. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, masalah ini gak ada hubungannya denganku, kata pria kuat itu dengan serius. Pria tua itu mengalihkan tatapan pada pria trendy. Pria trendy itu sedang bermain game, jadi dia berkata dengan tidak sabaran, Biarkan dia datang, lalu kita bunuh dia. Dia adalah kultifator tingkat suci super, kata pria tua itu. Pria trendy itu berkata tanpa mengangkat kepalanya, Zaman apa ini? Masih mau bicara tentang kultifator tingkat suci super. Percaya atau enggak, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Haha, anak muda memang yang paling berani. Zola, aku percaya padamu, kata pria tua itu sambil tersenyum. Pria trendy yang juga dikenal sebagai Zola Kalter, berkata sambil terus memainkan game-nya, dia hanya kultifator tingkat suci biasa, tapi kita malah mengurusnya selama ini. Sungguh menyebalkan, aku akan segera memberi tahu semua anggota untuk berkumpul di kota Sandia, lalu kita akan membunuh Surya di Pulau Serbira, kata pria tua itu perlahan. Saat ini, pria kuat itu bertanya sembari mengerutkan keningnya, kenapa kita harus menjadi musuh. Dia mengancam posisi kita, Kaffi. Ini juga akan sangat memengaruhi kepentinganmu. Kenapa kamu enggak memikirkannya dengan baik? Tanya pria tua itu, Kaffi Gael, sang pria kuat, berkata perlahan, enggak perlu memikirkannya lagi. Niat awal mendirikan organisasi Tongin bukanlah untuk mencari. Pria tua itu berdiri, lalu berkata, seseorang kemarilah. Asisten masuk dari pintu, lalu membungko memberi hormat. Beri tahu semua anggota untuk berkumpul di Pulau Serbira dalam waktu 10 hari. Kita akan menghadapi musuh bersama, yaitu Surya dari Juwana, Aksa, kata pria tua itu sambil tersenyum. Bab 1198. Di kota Juwana, Surya dan Rosa sedang bersiap meninggalkan Pulau Aura. Gesang yang ada di samping berkata, Pak, biarkan aku ikut juga. Ya, Pak, biarkan kami ikut pergi juga, timpal Ahmad dan Rino yang ada di sampingnya. Rosa berkata dengan nada serius, kekuatan organisasi Tongin gak boleh diremehkan. Pertimbangkan lagi dengan baik, apakah mereka sangat kuat? Tanya Surya dengan tenang. Rosa menjawab, pemimpin organisasi Tongin, Fergi Win, selalu menjadi orang biasa, tapi dia dikenal sebagai bapak kebijaksanaan. Kalau begitu, apa aku masih perlu memikirkannya? Dia juga hanya orang biasa, kata Surya. Rosa mengerutkan kening sembari berujar, meski kekuatan Pak Zola biasa saja, dia sepertinya punya senjata berteknologi tinggi. Lalu kenapa? Kalau semua anggota organisasi Tongin dikerahkan, setidaknya akan ada lima kultifator tingkat suci. Salah satu dari mereka adalah kultifator tingkat suci super. Selain itu, ada lebih dari 30 ahli alam spiritual dan juga Zola. Selain itu, mereka juga berada di wilayah kekuasaan mereka sendiri, jadi masih ada bahaya yang harus kita hadapi, jelas Rosa. Surya menjawab dengan tenang, nggak masalah. Nggak peduli apapun yang terjadi, kali ini aku pasti akan melenyapkan organisasi Tongin. Mereka harus membayar akibat dari memprovokasiku. Rosa terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita lakukan. Kita harus selalu mengatasi tantangan. Surya menatap Gesang dan yang lainnya, lalu berkata, kalian tetap tinggal di sini untuk memastikan keselamatan yang lainnya. Cukup aku dan Rosa saja yang kesana. Gesang dan yang lainnya hanya bisa menuruti perintah Surya. Mereka membungku untuk memberi hormat. Surya dan Rosa keluar, lalu pergi ke stasiun kereta cepat dengan mengendarai mobil. Di Pulau Serbira, pulau itu adalah pulau kecil yang terletak hanya 15 km dari kota Sandia. Pulau ini juga merupakan properti milik organisasi Tongin yang telah dibangun menjadi sebuah resor bintang lima untuk liburan dan wisata. Pulau Serbira tampak sangat ramai sejak pagi tadi. Lebih dari 300 pemimpin bisnis anggota organisasi Tongin tiba di Pulau Serbira beberapa hari yang lalu. Mereka menginap di hotel bintang lima yang ada di sana banyak konglomerat di kota Sandia yang bergegas pergi ke pulau tersebut berusaha untuk ikut berpartisipasi dalam acara akbar ini. Setiap konglomerat yang terkenal pasti akan mengetahui betapa kuatnya organisasi Tongin. Organisasi Tongin adalah monster besar yang menguasai seluruh Aerovia. Mereka memiliki industri di seluruh negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Mereka bahkan mengendalikan beberapa saluran perdagangan. Anggota organisasi Tongin menerapkan sistem berbagi bisnis, berbagi saluran produk, saling membantu dan mempraktikkan monopoli perdagangan, membuat beberapa perusahaan kecil dan menengah tidak bisa bersaing dengan mereka. Masuk organisasi Tongin merupakan kehormatan tersendiri bagi orang-orang. Hal ini menunjukkan status organisasi Tongin di dunia bisnis. Pada saat ini, lapangan besar yang ada di luar hotel sudah dipenuhi dengan kursi. Ada banyak staff yang sibuk menyesuaikan posisi dan nama di kursi. Di luar lapangan seluas ribuan meter persegi ini, sudah ada ratusan orang yang datang. Masing-masing dari mereka adalah konglomerat dari kota Sandia. Di dunia luar, mereka adalah orang-orang yang terhormat. Namun, sekarang mereka hanya bisa berdiri di luar sambil menunggu kemunculan ketua, ketua dan anggota organisasi Tongin muncul sebelum mereka bisa mendapatkan tempat. Namun, mereka sama sekali tidak keberatan. Karena Fergie sudah mengumumkan bahwa setelah perhelatan ini, sejumlah anggota yang memenuhi syarat akan dipilih untuk masuk ke organisasi Tongin. Semua orang pasti ingin masuk menjadi anggota organisasi Tongin, jadi mereka semua menunggu dengan sabar. Bergabung dengan organisasi Tongin berarti mereka juga bisa mengikuti model monopoli, berkembang dengan cepat, mengumpulkan kekayaan dengan cepat, lalu menjadi konglomerat papan atas yang sesungguhnya. Selain itu, mereka juga sangat penasaran. Siapa sebenarnya aksa yang berani memprovokasi organisasi Tongin ini? Harus diingat bahwa organisasi Tongin bukan hanya raksasa dalam dunia bisnis. Mereka juga punya kekuatan yang sangat menakutkan. Mereka memiliki hampir 100 kultifator alam spiritual, 7 atau 8 kultifator tingkat suci, termasuk 2 kultifator tingkat suci super. Bab 1199 Meskipun Sarah menghilang secara misterius dan rosa berhianat, Masih ada 4 atau 5 kultifator tingkat suci lainnya. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu beberapa negara kecil dan menengah. Aksa Pratama, meskipun kamu adalah kultifator tingkat suci, bukankah kamu juga cari mati kalau melawan mereka? Semua orang merasa kebingungan. Saat ini, jam raksasa di atas hotel berbunyi keras. Sekarang sudah pukul 10. Pada saat yang sama, sosok-sosok yang berpenampilan mengesankan keluar dari hotel satu per satu. Orang-orang itu berjalan dengan langkah tegap dan besar, terlihat seperti memiliki karisma yang luar biasa. Di samping mereka, ada beberapa kultifator kuat dan pengawal yang mengikuti. Semua orang datang ke alun-alun sambil dipandu oleh petugas. Kemudian, mereka datang ke tempat duduk mereka dan duduk di sana, bersama beberapa kultifator kuat dan pengawal yang berdiri di belakang mereka. Para pengusaha kaya di pinggiran menahan nafas dan menunggu kemunculan dari ketua dan tetua. Kemudian, Fergie terlihat tiba di tengah alun-alun dengan membawa lima orang. Namun, beberapa orang yang familiar dengan organisasi Tongin mulai bertanya-tanya. Kenapa tidak ada tetua organisasi Tongin, Kaffi dan Zola di antara orang-orang itu? Namun, saat ini, Fergie berdiri di depan mikrofon yang berada di tengah alun-alun sambil tersenyum. Selamat datang para hadirin di acara pertemuan dadakan yang diadakan organisasi Tongin. Semua orang langsung bertepuk tangan dengan antusias. Ketika tepuk tangan berhenti, Fergie melanjutkan sambutannya. Seperti yang semua tahu, pertemuan ini diselenggarakan khusus karena organisasi Tongin sedang menghadapi tantangan yang besar. Ada orang yang ingin menghancurkan organisasi Tongin dan mengambil alih. Siapapun yang berani melakukannya, dia benar-benar cari mati. Pak Fergie, dengan kekuatan organisasi Tongin, lawan manapun hanyalah seekor semut. Aksa itu nggak tahu diri dan cari mati saja. Para pengusaha kaya yang berdiri di pinggiran mulai membenarkan perkataan Fergie. Hal ini bukan salah mereka. Kekuatan organisasi Tongin memang terlihat jelas bagi semua orang. Hanya mereka yang mengenal orang dari organisasi Tongin, yang tahu seberapa menakutkannya organisasi Tongin. Sebagai perbandingan, sungguh sulit dipercaya bahwa ada orang asing yang datang dari utara, yang ingin memprovokasi organisasi Tongin Fergie terkekeh, kemudian berkata, Tentu saja, organisasi Tongin nggak takut dengan tantangan apapun. Walaupun Bu Rosa sudah berhianat dengan menjadi bawahan Aksa, kita yakin organisasi Tongin masih punya cara untuk menyelesaikannya. Itu sudah pasti. Organisasi Tongin nggak terkalahkan. Semua orang berteriak kegirangan. Nada suara Fergie berangsur-angsur menjadi lebih dingin, kemudian dia melanjutkan ucapannya, Rosa dan Aksa bersekongkol untuk melenyapkan organisasi Tongin dan ingin mengambil alih organisasi Tongin. Hal ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita toleransi. Kali ini kita mengumpulkan semua anggota dan mengumpulkan lima kultifator tingkat suci di sini, agar semua orang tahu betapa bodohnya kalau berani memprovokasi organisasi Tongin. Benar, harusnya memang seperti ini. Berikan peringatan yang mendalam bagi mereka yang ingin merencanakan kejahatan, sahut seseorang dengan lantang. Terima kasih semuanya. Setelah acara ini, organisasi Tongin juga akan memilih seratus anggota untuk bergabung dan terus memperkuat organisasi Tongin, sekaligus memberi manfaat bagi semua orang dan berkembang bersama. Begitu Fergie mengucapkan kata-kata ini, dia langsung mendapat tepuk tangan meriah dari orang-orang. Para pengusaha kaya juga sudah lama menunggu kalimat ini, sehingga mereka semua bertepuk tangan dengan sangat meriah untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, setelah menunggu sampai tepuk tangan berhenti, Fergie baru melanjutkan ucapannya, selanjutnya, silakan kalian nikmati hidangannya dan tunggu kedatangan Aksa. Begitu selesai berbicara, ratusan orang yang mendorong puluhan meja makan tiba di alun-alun. Mereka menyajikan makanan kelas atas dan anggur berkualitas untuk dinikmati semua orang. Melihat orang-orang yang berjalan menuju meja, makan, Fergie menunjukkan senyuman tenang di wajahnya. Orang-orang itu adalah pion di tangannya. Suatu hari nanti, Fergie akan memenuhi keinginannya dan memasuki dunia misterius itu. Sebagai perbandingan, uang, ketenaran dan kekayaan hanyalah seperti awan yang melayang. Sementara orang-orang ini hanyalah batu loncatan dalam perjalanan Fergie menuju kesuksesan. Bersambung ke bab 1200, terima kasih. Bersambung ke bab 1200, terima kasih. selamat menikmati